Intro Halo Youtube, ketemu lagi bareng gue PJ Di video kali ini gue mau sharing lagi beberapa rekomendasi tempat makan di Kyoto Sebelumnya gue udah sempet juga sharing beberapa tempat makan Dan makanan apa aja yang wajib dicobain kalo temen-temen pergi ke Tokyo atau ke Osaka Kalo temen-temen belum nonton videonya Mungkin temen-temen bisa cek di playlist Japan Trip gue Yang ada di channel Youtube Nah kali ini gue bakal bahas 3 tempat Yang satu itu tempat makan main course dan yang dua lagi tempat makan dessert Gue mulai dengan yang pertama Ini cukup viral ya karena restorannya ini cukup unik Karena pake signnya ini cuman 2 logo emoji ini Gambar bebek dan gambar mie Sesuai dengan logo restonya tadi Pasti udah ketebak lah ya Ini restoran jualnya mie dengan daging bebek Bahkan menunya juga unik cuman isi emoji aja Tapi jangan khawatir karena nanti bakal dijelasin sama waitressnya ini Restorannya sendiri ini cukup nyempil ya Ada di gang gitu Dan antrinya juga cukup panjang Apalagi di jam-jam makan Ini aja seinget gue kemarin tuh ngantrinya ada sekitar 1 jam ya Jadi kalo misalnya temen-temen dalam keadaan bener-bener lapar ya mending coba cari tempat lain Dan ini untuk di mejanya sendiri ini settingnya mirip kayak fine dining ya Mulai dari cutleries dan tadi botol dan juga gelasnya itu unik Selain itu ini untuk platingnya sendiri juga menurut gue ini unik ya Dengan konsep open kitchen temen-temen bisa lihat proses masaknya Karena tempatnya juga memang gak terlalu besar ya Paling kayaknya hanya muat sekitar 10 orang Nah untuk pesenannya ini gue pesen yang noodles dengan ekstra daging Jadi dagingnya ini ada 5 piece ya kalo gak salah Dan gue minta campur daging dada dan juga daging paha Dan ini ada tambahan telur juga karena ini gue pesen menunya itu yang harganya 1900an yen Kalo gak salah seinget gue Jadi harganya sekitar 200 ribuan Memang cukup mahal ya tapi jujur sih ini memang layak untuk dicobain Karena daging bebeknya ini jujur gue rasa kayak makan daging sapi gitu Saking lembutnya Gue belum pernah sih makan daging bebeknya seenak ini Nah selain daging ini temen-temen dapet telur tadi ya kalo beli paket yang kayak gue Nah ini telurnya ya standar sih menurut gue Ini ada jamur juga Nah untuk mie-nya ini menurut gue sih ini kayak soba ya Jadi berasa tepungnya Tapi enak Cuman kalo mie-nya mungkin yang model kayak diiciran gitu Mungkin lebih enak ya gue lebih suka Tapi semuanya balik lagi ke selera masing-masing ya Ini aja gue makannya sampe gue lama-lamain ya karena Memang enak dan gue gak pengen cepet-cepet abisin gitu Dari segi harga menurut gue ini cukup mahal ya 200 ribuan Tapi gue memang penasaran Jadi ya gue pikir Sekali aja mah nyobain lah ya Tapi karena restornya ini cukup ngantri Jadi gue saranin sih kalo misalnya temen-temen dalam keadaan lapar banget Mending cari tempat lain deh Karena kayaknya bakal kesel sama nungguin nantriannya Kalo untuk masyarakat sebenernya gak gitu lama sih Nah untuk lokasinya di google maps Temen-temen bisa search dengan keywordnya itu Gion Duck Noodles Karena tempatnya cukup nyempil Jadi temen-temen harus betul-betul cek dan ngikutin banget petanya Yang selanjutnya ini ada tempat dessert Namanya Modan 5 atau Modan 5 atau Modan Go Nah ini dessert utamanya itu kayak dango gitu ya Nah buat temen-temen yang belum tau dango itu apa Dango itu mirip kayak mochi teksturnya Mungkin kalo di Indo itu kayak cilok ya Tapi ini rasanya lebih ke manis Ini gue pilih yang rasa maca Jadi sebetulnya yang bentuknya mirip kayak mie itu Itu kayak cuman krim doang sih Ada rasa macanya Dan utamanya ini memang si dango nya ini Ini gue pilih yang pake monaka Monaka itu kayak semacam bahannya Kone ice cream gitu ya Dan untuk harganya ini 500 yen Atau sekitar 55 ribu Jujur menurut gue ini harganya agak kemahalan Untuk rasa yang biasa aja Jauh sama yang bakal gue bahas setelah ini Intinya tidak seindah di fotonya rasanya Tapi ya kalo temen-temen penasaran boleh cobain juga Nah sebelumnya gue tuh pikir yang ijo-ijo tadi tuh yang kayak mie Itu tuh gue kira mochi bahannya Karena gue sempet beli yang di Indonesia Di Bandung itu ada yang jual Namanya Ikuyo Dan dia punya Yang ijo-ijo nya itu Itu mochi Jadi gue pikir tuh mochi Di yang Modan 5 itu Tapi ternyata cuman whipped cream Nah ini untuk lokasinya di Google Maps Temen-temen bisa cari dengan keywordnya Modan 5 Nah selanjutnya ini ada Toko dessert juga Ini mostly dia pake matcha Atau green tea Jadi buat temen-temen yang memang suka matcha Ini kalo kesini udah pasti Demen banget lah Sama menu-menunya Semuanya seba matcha Dan juga teh-teh lainnya Ini gue ke cabang yang Kiyotoka waramachi Dia ada dua lantai Lantai duanya ada tempat dine in Lantai satunya tuh ada tempat dine in juga Tapi lebih kecil Kalo saran gue Mau dateng kesini Agak maleman aja Supaya Tempatnya agak kosong Dan gak terlalu anter juga Nah ini gue pesen Yang tiramisu matcha Dan juga yang Roasted green tea latte Ini untuk matcha tiramisunya Dia pake tempat kayak Dari kayu gitu ya Dan untuk Roasted green tea nya ini memang Warna itu agak kecoklatan Dan ini pahit Karena gue gak pake gula lagi Nah untuk Matcha tiramisunya Di bagian atas itu Kayak whipped cream ya Dan ada bubuk matcha juga Kalo misalnya temen-temen Nyendok lebih dalam lagi Nah itu di bagian bawahnya Baru ada kuenya Nah untuk yang paketan Tiramisu dengan latte tadi Itu harganya Sekitar 1100 yen Atau 120 ribu rupiah Tapi menurut gue Ini jauh lebih better sih Dibanding yang Modan 5 tadi Nah ini ada juga Varian yang lain ya Selain yang matcha ini Tapi gue memang Lebih suka yang matcha Oh ya tempat ini tuh Mewajibkan Satu orang Satu order Jadi temen-temen Kalo misalnya kesini berdua Memang harus pesen Dua menu Nah ini untuk minumannya Ini roasted green tea latte Ini rasanya Pahit ya Tapi Seinget gue Gue pernah beli Yang matcha latte Itu lebih pahit lagi Jadi sebenernya Matcha house ini Udah pernah gue review Di video sebelumnya Tapi Karena gue udah cukup lama Nggak nyobain Jadi gue Sekarang bikin lagi Reviewnya Karena memang Gue juga sebelumnya Belum pernah coba Yang roasted green tea Latenya itu Nah ini dia Untuk lokasi Matcha house Yang cabang Kyoto Kawaramachi Nah mungkin Sekian dulu videonya Semoga informasinya Bisa bermanfaat Buat temen-temen Dan semoga Yang gue rekomen ini Bisa Cocok dengan Seleranya temen-temen Thank you Buat temen-temen Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax